Halo teman-teman dan juga subscriber Mr.PayJob pada tutorial kali ini saya akan Service Carbosatria FU yang Barat kata sudah lemot tenaganya ya Jadi saatnya kita mau service dan juga setting Carbosatria FU Biar tariannya makin ngacir Oke langsung saja kita mau lepas dulu ya Carbosatria FU Dari motornya biar mudah dalam Membongkarnya kita mau lepas dulu dengan cara Lepaskan baut manipul dan juga baut yang menuju ke filter udara Oke bosku inilah Carbosatria FU yang sudah saya bongkar dari motornya Sekarang saatnya saya akan bongkar dan melihat daleman Carbosatria FU Apakah memang kotor karena terlalu lama tidak dibersihkan Sehingga kita akan membersihkan dan menyeting kembali biar tariannya makin josh Oke lanjut kita mau bongkar dulu dan ketika baut sudah terlepas sekarang saatnya kita tarik ke atas dan ternyata di dalamnya Banyak kotoran ya Banyak kotoran yang biasanya ikut dalam waktu pengisian BPM Jadinya ini menempuk menjadikan hitam di dalam Carbo Ini masih ada keraknya ya seperti pasir Tidak mau hilang kalau tidak kita semprot pakai kompresor Dan ini harus bersih ya Ini pasir-pasirnya juga Sampai kelihatan warna BPMnya Menjadi agak kehitaman Selanjutnya sekarang kita mau lepas Pelampungnya Pelampung dan juga Anting-antingnya sekalian sama Sepuyirnya Terus sekarang kita mau lepas Sepuyirnya pakai kunci 8 ya Untuk sepuyirnya pakai kunci 8 Disini kelihatan sekali Ini kotor ya Kotor Nah kelihatan di ujung jari saya Jadi ini mengganggu pengkabutan Nah ini kelihatan banyak kotorannya Jadi disini harus kita bersihkan satu persatu Selanjutnya Yang sebelah Sepir kita buka Dilihat Ada kotoran tidak ya Kalau biasanya yang Ini tidak ada kotoran Cuma harus kita Semprot juga Selanjutnya Yang harus Kita bongkar lagi Yaitu Biasanya Kalau tenaga ngempos Itu vakumnya Sobek Ini kita Lihat juga Masih Bagus tidaknya ya Jadi satu persatu Itu harus kita Cek Karena ini berhubungan dengan Dengan Tenaga Apalagi Medanya di Pegunungan harus Naik Dan membutuhkan tenaga yang ekstra Oke sahabat semuanya Disini vakumnya masih Bagus Dan setelah kita Bongkar semua Selanjutnya kita Mau bersihkan Menggunakan Kompresor Biar langsung Lari Kotor Kotorannya ya Ya di dalam Sini Kelihatan ya Banyak Pasirnya Nah ini Hitam-hitam ini Pasir ini Nah Banyak banget Sekarang akan Saya ambil Kompresornya dulu Untuk Membersihkan Karbonya Saatnya Kita semprot-semprot Menggunakan Kompresor Biar Kotorannya Hilang Dan Tidak Mengganggu Jalannya Bengkap Jadi semua lubang-lubang harus Disemprot Kalian ya Biar Tidak ada Kotoran Tinggal Mengganggu Sampai malam-lubang harus Disemprot Sampai malam-lubang harus Terima kasih telah menonton oke sudah selesai penyemprotan bagian atas karburatornya selanjutnya yang bagian bawah disemprot juga biar lari kotorannya nah ini dia sehatan sudah bersih ya kan bila kurang bersih ini saya menggunakan bensin dikuas sedikit ya biar luntur kotorannya sehingga disemprot langsung lari kita pinggirkan dulu bagian karbu yang bawahnya jangan lupa pelampungnya disemprot di bawah biar kebalian kecilnya ini anting-antingnya jangan sampai lontak oke teman-teman semuanya anting-antingnya dipasang dulu saja biar tidak lupa dan untuk cara pasang anting-anting pada karbu Suzuki Satria FD adalah posisi anting posisi pelampungnya seperti ini jadi anting-antingnya mengarah ke bawah jadinya seperti ini seperti anting ya kemudian pinnya dimasukkan dan dipasang ke dalam karbonya pastikan untuk anting-antingnya pas di posisi duduk hanya yang kanan dan kiri harus pas jadi biar bautnya mudah dalam pengunjangannya oke sahabat selanjutnya pilot jet dan main jet harus semprot juga di sampai sini ada lubang-lubang kecil ini harus terhindar dari pas sepuyirnya untuk mengencangkannya menggunakan kunci delapan jadi sama saja antara kita buka yang atas sama yang bawah itu sama kalau yang ini mengencangkannya hanya menggunakan obeng main kecil dan inilah perakitan daleman karbonya sudah selesai membersihkannya jangan lupa teman-teman semuanya ada sil sil karetnya ini harus kita pasang jangan sampai tidak dipasang biar bensinnya tidak bocor nah seperti ini dan selanjutnya cara pasangnya telah dipaskan di lubang bautnya kita kita balik terus kita kuatkan menggunakan tiga buah baut yang tadi kita lepas dan untuk langkah yang terakhir setelah baut penutup karbonya terpasang dengan benar langkah yang terakhir adalah pemasangan vakum vakum karbonya biar sekalian bersih dan untuk cara pasang vakum ya disini kelihatan ada tanda seperti setengah lingkaran ini nanti masuknya di bagian sini jadi ada cirinya ya biar tidak keliru cara pasang vakum karbonya selanjutnya yaitu pasang pernya dan kita pasang penutupnya oke bosku setelah semua terpasang dengan benar saatnya kita pasang karbonya ke dalam motornya yang nanti kita uji coba juga oke bosku sekarang karbonya sudah terpasang kewali dan saatnya saya mau uji coba uji coba keberhasilan ya tentunya ya karena saya engkol dulu karena statornya akinya tidak hidup jadinya harus di engkol oke bosku demikian tutorial dari saya tentang cara service dan setting kargo Suzuki Satria FU yang kalau ditanjakan lemot atau tenaga kurang responsif dan sekarang varian terasa lebih ringan dikarenakan faktor kargo sudah terlalu lama tidak dibersihkan dan sekarang sudah dibersihkan jika tenaga performa menjadi mantap kembali demikian tutorial dari saya jangan lupa kritik saran masukkan di kolom komentar dan jangan lupa like, komen, dan subscribe semoga bermanfaat di kolom